Lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 900 orang terluka setelah sebuah rudal Israel menghantam rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza. Seorang perwakilan bulan sabit merah Palestina menggambarkan penghancuran rumah sakit itu sebagai kejahatan perang dan genosida. Sementara seorang dokter setempat menyebutnya sebagai pembantaian. Pasalnya, selain pasien yang berada di dalam, banyak warga sipil Palestina yang berlindung di sana. Ghassan Abu Sita, seorang dokter mengatakan, serangan dahsyat terjadi saat dirinya melakukan operasi. Pengeboman rumah sakit tersebut menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Namun, Israel membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka menuduh jihad Islam Palestina yang menyerang fasilitas tersebut. Klaim yang sama juga disuarakan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tak lama kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!